Intro Bertempat di halaman pasar besar Ngawi, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Perumbulok Madiun menggelar operasi pasar murah. Untuk bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi pasar ini adalah beras dan gula. Untuk gula pasir, saat ini harga di pasaran sudah mencapai Rp14.000 per kilogram, dijual dengan harga Rp12.300 per kilogram. Sedangkan untuk beras saat ini mencapai Rp10.000 per kilogram, dijual dengan harga antara Rp8.500 kualitas medium dan Rp10.500 kualitas premium. Pelaksanaan operasi pasar ini telah dilaksanakan mulai tanggal 17 hingga 20 Januari ini di dua pasar wilayah Ngawi, yakni Pasar Beran dan Pasar Besar Ngawi. Melihat tingginya antusias masyarakat, maka Pemkap berencana mengajukan kembali perpanjangan operasi pasar, namun melihat kondisi harga di pasaran terlebih dahulu. Kalau di pasaran ada Rp15.000-Rp14.000 ya mas. Kalau ini tadi di operasi pasarnya bulok? Rp13.000 berapa gitu? Rp12.000. Rp12.000-Rp13.000 maaf, maaf, maaf. Berarti memang lebih murah ya? Ya jelas. Dapat berapa kilo? Saya sendiri Rp20.000. Kalau tanda saya Rp22.000. Berarti dengan operasi pasar ini cukup membantu? Alhamdulillah cukup membantu. Apa saja, terus untuk harga dibanding dengan harga di pasaran itu seberapa pucaranya? Untuk operasi pasar ini sementara hanya gula sama beras. Untuk gula untuk di pasaran ini sekarang sudah mencapai Rp14.000. Tapi kalau untuk operasi pasar ini gula dengan harga Rp12.300. Untuk beras di pasar sudah mencapai Rp10.000. Kalau di OP ini untuk sejenis medium dijual Rp8.500. Untuk premiumnya Rp10.500. Pelaksanaan operasi pasar dilakukan mulai kapan? Operasi pasar sudah kami laksanakan 4 hari. Sejak tanggal 17 kemarin. 2 hari di pasar beran, 2 hari di pasar besar. Jadi untuk hari ini OP-nya yang terakhir. Kalau melihat tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, antusiasinya seperti apa nanti? Ada nggak upaya penambahan waktu untuk operasi pasar? Lihat situasi dan kondisi, kalau memang memungkinkan nanti kami juga bersurat kembali ke blok untuk mengadakan OP kembali. Tapi targetnya sendiri operasi pasar ini dapat menekan harga di pasaran? Ya mudah-mudahan harapan kami seperti itu. Dengan adanya OP maka harga akan kembali seterusnya. Saat ini pelaksanaan operasi pasar dilakukan pemerintah sebagai upaya intervensi terhadap tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini. Diharapkan dengan operasi pasar dapat menekan laju kenaikan harga dan kembali pada harga normal. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.